Atlet apakah? Yang pertama itu ada sprinter yang 100 meter Tapi setelah sprint Lebih seru lagi ke yang bikin adrenalin tergugah Itu apa itu? Panjat tebing Wah! Halo guys Jangan lupa like, komen, subscribe channel Youtube Inakvier Thank you, bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semuanya jadi baturan Inakvier Kembali lagi channel Youtube Inakvier menyapa Anda dengan Tajuk acara podcast Kali ini podcast Inakvier bertempat di Sikur Tepatnya di klasik cafe and shop Lokasinya persis di depan SMP Negeri 1 Sikur Di pinggir jalan raya menuju ke arah Mas Bage Kalau kita dari Mataram Nah terus yang akan menjadi bintang tamu kita pada Kesempatan kali ini adalah salah seorang model yang cukup berbakat Anak Lombok Timur Dia berasal dari kecamatan Selong Siapa dia? Inilah dia Muhammad Rani Bukan Muhammad ya Ini dia Rani Asgaf Atau nama panjangnya adalah Farhani Asgaf Siapa dulu dong? Halo Bumirsa Guys Oke guys Jadi Mbak Rani ini adalah anak muda yang sangat bertalenta Karena memiliki segudang prestasi di dunia modeling, presenter dan lain sebagainya Nanti Mbak Rani akan menceritakan sendiri kisahnya Bagaimana awal mula kemudian Rani ini menjadi seperti ini Tahun berapa mulai di kancah model dan bukan model sih sebenarnya Apa dulu nih yang digeluti? Oke Jadi yang pertama itu sebelum model itu ikut atlet Atlet apakah? Yang pertama itu ada sprinter yang 100 meter Tapi setelah sprint Lebih seru lagi ke yang bikin adrenalin tergugah Itu apa itu? Panjat tebing Tuh kan Saya sudah bilang tadi dia sangat bertalenta Anak muda ini Jadi dia awalnya adalah atlet Sprinter ya Sprinter dulu Itu waktu Rani umur berapa itu? Atau kelas berapa dulu? Bermula dari SD kelas 5 Kelas 5 Kelas 5 Itu sudah lari secepat kilat Gak kilat-kilat juga Kayak biteng jatuh kayaknya Nah terus kapan mulai ke Panjat tebing? Panjat tebing itu pas naik SMA kelas 2 SMA-nya di SMA 1 ya? SMA 2 Berawal dari SMA 2 Mataram Tapi pindah ke SMA 3 Di situ di gojlok untuk olahraga ekstrim ini? Iya Diajakin awalnya sama temen yang ikut di atlet Panjat tebing Dan akhirnya pas nyoba pertama emang takut ketinggian pertama Tapi bikin penasaran akhirnya dilanjutin gitu Dan akhirnya ikut, ikut, ikut Dan sampai berakhir pada tahun 2019 kemarin Pencapaian tertinggi seorang Rani Asgab itu di dunia atlet apa? Pencapaian tertinggi kemarin Sudah menang di mana? Di tingkat nasional kah? Atau di tingkat internasional? Mungkin kalau di tingkat nasional belum ya Tapi di tingkat provinsi kemarin waktu sprinter Dapat Alhamdulillah juara 2 Ya tapi kalau di Panjat tebing Cuma sampai di Porkap Dapat juara 1 Juara 1 di Porkap Di Porkap 2015 Luar biasa Kita beri aplaus Nah kenapa kemudian bisa terjun bebas menuju modeling? Jadi dulu waktu SMP Suka ikut fashion show Dari SD sih sebenarnya Suka ikut fashion show Diikutin sama Umi Kebetulan emang suka make up-make up-in anaknya gitu kan Jadi kayak Jadi Umi itu memang gak telah Gak telah Yaudah ikut, 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 ikutin Padahal gak diikutin lomba Tapi ikut-ikut biasa gitu kayak Kalau jaman-jaman kita kecil itu kayak busana muslim gitu loh Nah itu Terus akhirnya di SMP Ikut-ikut fashion show Di SMA itu pertama kali 2013 Ikut Putri Bunga NTB Tapi gak dapet Terus Tapi tidak patah semangat dong ya Iya finalis waktu itu Terus lanjut lagi ke Putri ini Mandalika 2017 Dapet juara 1 Juara 1 Juara 1 Wah luar biasa Terus Putri Indonesia itu 2018 Ikut tapi dapet persahabatan Tapi gak sampai disitu lagi Saking penasarannya Kurangnya apa sih gitu Kok gak bisa dapet gitu Dan akhirnya ikut lagi 2019 Dapet runner-up 1 Masih penasaran lagi Jadi ikut lagi tapi yang lain Belum-belum di Putri ini sih Putri Indonesia cuma sampai di runner-up 1 NTB Terus lanjut lagi Karena masih penasaran Ikutnya ke Putri Pariwisata 2020 Akhirnya dapet disitu gitu Tahun 2020 Dapet juara 1 Jadi dia adalah Duta Pariwisata NTB ya Untuk 2020 Bicara tentang pariwisata Rani Kenapa memilih menjadi Duta Pariwisata Daripada Ada kan ajang-ajang pemilihan model Untuk yang lain-lain gitu Iya Kenapa memilih pariwisata? Yang pertama mungkin karena suka Suka traveling Terus kedua karena memang Salah satu pekerjaan juga Yang harus mengetahui pariwisata Terus memang kayak suka Penasaran aja gitu Suka ikut-ikut gabung Sama orang-orang yang ahli Di bidang pariwisata itu gitu Kalau misalnya ada yang Dipenasarin di bidang pariwisata Kayak harus cari tahu Biar menambah Pengetahuan Pengetahuan di bidang pariwisata Pengetahuan daerah sendirilah Minimal ya Iya betul Berarti Rani ini sudah Menjelajahi NTB dong? Belum sepenuhnya kayaknya Masih banyak yang dipelosok-pelosok itu Belum didatangi Tapi emang suka bergerusuk gitu Kalau gak ada kerjaan Misalnya hari minggu Hari libur Kadang kalau random Langsung pergi sendiri Berdua Daripada nunggu-nunggu Mending sendiri gitu Luar biasa Ini gak ada yang berani Mendaftar sebagai cowoknya Ini karena sudah mandiri sendiri Kemana-mana bisa pergi sendiri Tidak harus bergantung sama orang ya Sudah mandiri Jadi untuk menjadi duta pariwisata 2020 itu Apa yang Rani dapatkan pelajaran lah minimal Selama menjadi duta itu di 2020 Pelajaran apa yang tentang pariwisata Atau apa yang masih kurang di pariwisata kita? Untuk pengalaman sebagai putri pariwisata Atau duta pariwisata NTB pada tahun 2020 kemarin Itu benar-benar Banyak banget pengetahuan Yang kemarin tuh belum tahu Dan akhirnya tahu disitu gitu Dan ditambah lagi dikelilingi sama orang-orang Yang benar-benar di bidang itu Yang udah paham sama pakarnya disitu gitu Jadi kayak nambah ilmu Nambah pengetahuan Nambah link juga Apalagi sama-sama orang-orang luar Kementerian Kebetulan Dekat-dekat juga gitu kan Dan ada salah satu ini Yang bikin termotivasi itu Ada namanya Pak Taufan Rahmadi Iya Dan beliau kan memang merupakan Salah satu pakar pariwisata di NTB Nah jadi waktu itu juga sempat belajar pariwisata Sebelum ke nasional kemarin gitu Melihat pariwisata kita kan di NTB ini Yang masih menjadi Atau yang masih harus diperhatikan itu Apanya? Yang paling diperhatikan itu menurut saya sih Sebenarnya Itu masih kurang banget ya Kalau untuk mendukung pariwisata kita Iya karena kan kita Banyak banget Memiliki destinasi-destinasi yang indah Yang cantik-cantik Tapi kurangnya Akses untuk menuju lokasi itu Itu masih banyak yang Harus diperhatikan gitu Sama pemerintah sendiri Salah satu contohnya yang paling Di bagian selatan Itu ada namanya Pantai Semangko Itu Pantai Semangko itu menurut saya Itu kayak benar-benar Surga dunia Surga dunia Jadi kayak milik pribadi Kalau kesana Tapi harus melewati hutan 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 Apa ya itu namanya Yang di selatan Jadi kita harus naik bukit Dan itu dikelilingi sama Dipenuhi sama Pohon-pohon berduri Semak-semak Iya semak-semak yang berduri Berarti tidak ada akses menuju kesana Belum ada akses Jadi kemarin saya sempat kesana Itu yang salah orang yang menemukan Atau Masa pemerintah yang salah Sebenarnya mungkin Bukan pemerintah juga yang salah ya Tapi Kita sendiri juga harus sadar Apalagi sama Pok Darwisnya Gitu kan Jadi Kalau memang ada Lokasi-lokasi yang Seperti itu Minimal bisa diperbaikilah Akses untuk kesana Jadi kan Mereka juga Dapat Dapat Apa namanya Dapat Ini juga dari situ Gitu loh Keuntungan Jadi mereka bisa buka tiket Juga lewat situ Jadikan paket wisata Mana-mana terampas lah Iya Jadi kan orang mungkin Banyak yang gak tahu Ini lokasinya disana Jadi kita harus melewati Pantai Ping dulu Kalau mau kesana Pakai Ini Pakai boot Gitu Tapi kan lebih Biar dapat feelnya Gitu kan Harus melewati Jalur Darat Gitu Saya aja belum kesana Bisa kapan-kapan kita janjian kesana ya Bagus banget Untuk ini kan Rani Anak Lombok Timur nih Sementara Rani ini Duta Pariwisata NTB Kan harus Kerjanya Artinya harus balance Untuk semua kabupaten Bagaimana kemudian Cara Rani Untuk Membagi kipahnya Sebagai Duta Pariwisata NTB Keseluruh kabupaten Tidak hanya melulu Fokus di Lombok Timur Kan tentunya Iya betul Jadi Alhamdulillah Juga Sebenarnya Untuk Bisa membagi Yang seperti Mbak Novi bilang tadi Itu dari Beberapa Job Istilahnya kayak seperti itu Dari KLU Dari Lombok Tengah Lombok Barat Bisa dipercaya gitu Jadi talent untuk Di Kabupaten-kabupaten tersebut Jadi kan bisa Istilahnya Minimal seperti itu dulu gitu Untuk membagi Atau Meluangkan waktu Untuk Mencari tahu Mengabdi lah Mengabdi ke Daerah-daerah lain Keluar Lombok belum Sudah Kesembawa Dompu Bima Bahkan ke Paling jauh mana tuh Ke Ijen kemarin Sempet juga Ke Ijen Kan luar NTB itu Luar NTB Kalau itu ya Yang paling jauh kan tadi Paling jauh ini NTB Oh di NTB Dompu pernah Ke Bima Belum pernah Ke Bima pernah Sape sih tapi Jadi untuk Menjadi Duta pariwisata itu Sebenarnya Apa sih yang kita lakukan Ren Visi misinya Dari seorang Putri pariwisata itu apa Kalau Visi misi Sebagai Putri pariwisata Yang Rani lakukan nih Dan yang Rani rasakan nih Jadi Sebenarnya Tidak melulu Harus memiliki visi misi Jadi Ngalir aja gitu Apa yang Dikerjakan Mengenai pariwisata Yaudah dijalanin aja gitu Dari situ juga bisa Dapat ilmu Dapat pengetahuan juga Dan Kayak Misalnya Sebagai Tidak harus jadi Duta pariwisata sih Menurut saya Semua orang Memang harus melakukan itu Betul Jadi Kan kita biar sama-sama Untuk Mempromosikan Pariwisata daerah Kita sendiri Itu kan juga Harus dari diri kita sendiri Tidak harus sebagai Duta pariwisata Duta pariwisata Yang tahun 2020 ini Apakah artinya Kalau saya Menurut saya Kalau Seorang Yang diberikan Apa namanya Diberikan Ke apa sih namanya Mandat Amnesia Amnesia lagi Karena tidak ada suara Bagus di belakang Jadi amnesia Diberikan mandat Untuk mengemban tugas Kalau menurut saya ya Harus Lapor Harus lapor Ini Pak Pekerjaan saya Harus diawasi Bukan begitu ya Tidak Tidak ada Tidak harus Kecuali yang Pemenangnya Pemenangnya di nasional Baru harus Apapun Kegiatannya harus Laporan Apalagi berkaitan Dengan menggunakan Selempang Kayak gitu Jadi kalau Sebatas di daerah Tidak harus Lapor gitu ya Sebenarnya tergantung Acaranya sih Mbak Tergantung acaranya Misalnya kalau kita Acaranya di provinsi Bisa jadi Kalau harus Diminta Harus menggunakan Selempang Putri Pariwisata Harus lapor dulu Ke ini Lisensinya gitu Oh gitu Ke pusat Jadi salah satu Partner Kerja di daerah itu Ada Dinas Pariwisata ya Iya Dinas Pariwisata BPPD Itu Jadi kalau Yang dua ini Instansi yang dua ini Memiliki kegiatan gitu Melibatkan Selalu Kadang Kadang melibatkan Kadang juga tidak Jadi Untuk 2020 ya 2021 2021 belum ya 2021 sudah kemarin Sudah Sudah ada yang Mewakili Tapi masih Rani dipercaya Untuk Masih Alhamdulillah masih Kegiatan-kegiatan Masih Iya masih Berarti Putri Pariwisata ini Tidak hanya Sebatas satu tahun Apa namanya Masa jabatan lah Kita istilahkan ya Masa jabatan satu tahun itu Tidak harus satu tahun mengabdi Tapi Seterusnya Seterusnya Ya tergantung sama Orang yang Ngundang sih sebenarnya Kalau memang mau ngundangnya 2020 Ya Rani yang naik Kalau memang 2021 Yang 2021 Kayak gitu Nah Rani ini juga Tidak hanya sebagai Duta Pariwisata Jadi dia juga Sebagai seorang presenter Dan producer Dan lain sebagainya Dan seabrak-abrak lah Mana tuh yang lebih Rani nikmati Kerjaannya Dari sekian banyak itu Semuanya sih Kayaknya harus dinikmati Mbak Yang lebih Yang lebih asik lah Yang mana Yang lebih asik Yang lebih asik Yang mana ya Yang lebih banyak gajinya Yang lebih banyak gajinya Anda mampu bayar berapa Iya betul Betul-betul Bidangnya Jadi Saya juga bingung ini Mau mulai dari mana Karena dia Ini harus dilestarikan ini Apa namanya Generasi-generasi yang seperti ini Iya harus Tapi semuanya Enak muda kan masih ada waktu gitu kan Ada luang Masih muda banget Harus dimanfaatin tuh Waktu mudanya Jangan sampai menyesal di akhir Usia Rani berapa ini sekarang 24 24 tahun Iya Rencananya Rani ini Rencananya Eh Buang nih Operator nih Rencananya berkarir itu Sampai usia berapa Pasti ada target dong Kebetulan Sampai saat ini Sampai saat Di umur 24 tahun ini Belum ada target apa-apa Sebenarnya Mbak Masih terus aja Masih terus aja Dilanjutin Jalanin aja Tapi jangan hubungannya Yang dijalanin Selama bodi masih mendukung Iya betul Berarti Rani ini Tidak berani makan banyak ya Gak juga sih Mbak Sebenarnya banyak banget makannya Tapi gak gemuk-gemuk Gak tau juga kenapa Laman lepasnya sasak Newak penyampi Iya Dan Makan banyak Yang paling aneh Kalau udah makan banyak Dan kenyang Harus Tidur Enggak Harus Ke kamar mandi Amin pesan Nenek mok Saya bingung sendiri Pas dicek ke dokter Gak masalah kok sebenarnya Dan gak ada penyakit Apapun gitu Normal tapi ya Normal aja sebenarnya Katanya Berat berapa Rani Sekarang beratnya 47 Paling banter Paling gendut itu 53 sempat Sempat 53 Itu di tahun 2019 Menjelang mau pemilihan putri pari wisata Enggak Cara menurunkan berat badan dari Rani Cara menurunkan berat badan Seperti saya nih Banyak lemak nih Dimana-mana bergelambir Mungkin karena jarang cepat tidur kalian Mbak ya Suka begadang soalnya Tapi ngemilnya banyak Meskipun begadang Ngemil banyak Nasinya dikurangin Nasi Karbonya aja yang dikurangin Tapi gak tahu juga Sebenarnya yang bikin turun Orang timur Sampai yang bikin turun Itu gak tahu Yang mana Pak Jadi itu tips dari Rani Tipsnya mengurangi karbo ya Minum air putih tetap Tetap Itu selalu Suplemen Tetap untuk menjaga Suplemen ada Untuk menjaga daya tahan tubuh Pasti ada Ini kan Rani sudah berada di titik ini Bisa dibilang setengah puncak lah ya Tiga perempat puncak lah Belum menuju puncak Karena belum Kelihatan soalnya puncaknya Tiga perempat puncak Orang tua nih Tanggapannya orang tua Karena orang tua kan yang pertama mendukung Betul Banget Selama itu positif Dan itu Bisa Mengayomi Alhamdulillah Sampai saat ini Masih diberikan izin Masih dipercayalah Yaudah Kalau dikasih kepercayaan Kan kita harus pegang kepercayaannya Dan Alhamdulillah Sampai dengan detik ini Gak pernah mengecewakan Alhamdulillah Keluar Kan kita tidak menampik juga Profesi kita yang seperti ini Terkadang tidak mengenal waktu Betul Kadang sampai malam Kadang sampai pagi Kadang nginep-nginepan di mana-mana Sebagai orang tua Saya sebagai orang tua Karena saya sudah punya anak Masa khawatir Apalagi cewek kan Iya betul Gimana Umi Kalau dari Umi Sebenarnya Dulu Dulu Emang sensitif sih Kalau pulang larut Malam Itu jam 10 Harus sudah di rumah Dan jam 10 Meskipun jam 10 Sudah di rumah Tetap aja kena omel Kalau dulu Kemana ini Biasa lah Kalau orang tua Kayak gitu kan Tapi Dengan Keberhasilan-keberhasilan Yang Alhamdulillah Dikasih kepercayaan Akhirnya Diberikan gitu Waktu yang Tapi Ya kita juga sebagai anak Kan harus tahu diri juga Kan Batasan-batasan Yang harus Dibatasi Yang mana Dan harus Sampai Jadi ya Dan sampai sekarang Masih dikasih Kepercayaan Tetap komunikasi Sebenarnya Komunikasi Misalnya Kalau memang Pulang telat Tabarin Ya Sebenarnya orang tua Butuh itu Jangan sampai ngilang Karena dulu pernah Kejadian saya Benar-benar Ya emang Hilap sih Waktu itu kan Karena Masih muda Dan kayak masih Labil banget Di umur 20 Ada fase Ada fase Tapi sekarang Udah bosen sih Mbak Kayak gitu Jadi kayak Benar-benar Kalau dulu kan masih Udah hidup lama Maksudnya Yang kemarin-kemarin kan Lebih mementingkan diri sendiri Jarang di rumah Dan akhirnya Dikasih ujian Dan dikasih cobaan Jadi mikir Lebih Harus ada waktu Untuk orang tua Harus ada waktu Untuk keluarga Jangan sampai Menyesal di akhir Mumpung Orang tua masih ada ya Walaupun masih Hanya tinggal umis aja Tapi bagian Manapun Kita semeluangkan waktu Sesibuk apapun kan Iya betul Dulu waktu Masih awal-awal Umi sempat ngekor Nggak kemana-mana Kalau Rani lagi Ngejob Bahkan Jangankan ngekor Bahkan Tahu anaknya ikut Lomba aja Nggak tahu Tahunya waktu menang Hah? Iya Bener Tahunya waktu menang Dan akhirnya Kan biasanya Ikut lomba apa-apa Kita selalu minta Minta izin Minta doa Tapi karena Mikirnya Karena nggak mau Nge-repotin Sebenarnya Jadi Mau cari Kebutuhan Untuk lomba aja Ya Sendiri Nggak minta Orang tua Sampai sekarang Terbiasa Anda Sampai sekarang Itu Umi masih hidup Tanya aja Bener-bener Saya Terpesona Dengan Anda Terpesona Jadi Umi nggak pernah Ikut-ngikut ya? Nggak pernah Nggak pernah ikut Kecuali Nggak pernah ikut Sama sekali Nggak pernah ikut Jadi kemana-mana Rani sendiri Sendiri Jalan sendiri Walaupun lintas Kamu Paten Sendiri Nasional kemarin Sendiri Luar biasa nih Ayo Siapa yang mendaftar nih? Berani nggak? Kayaknya nggak ada yang berani Oke Rani Untuk Kembali lagi Membahas tentang Pariwisata kita Untuk kemajuan Pariwisata NTB lah Apa pesan dan pesan Pesan dan Kesan Rani Terhadap dunia Pariwisata NTB Untuk kemajuannya? Yang pertama Khususnya untuk Para anak muda sih ya Generasi muda Ya seperti Saya ini Harus Lebih Mencintai Daerah sendiri Yang pertama itu harus Mencintai daerah sendiri Kedua Jangan habiskan Masa muda Kalian untuk Yang tidak bermanfaat Gitu kan Betul Betul Harus Harus Bisa Mandiri Dan Selalu Mengingat bahwa Daerah kita sendiri Juga memiliki Keindahan-keindahan Tersendiri Tidak kalah dengan daerah lain Jangan keluar daerah lain Jangan keluar daerah dulu Sebelum Menjelajahi Daerah sendiri Gitu kan Padahal banyak banget Apalagi di Lombok Timur Itu surga Alam Pariwisata Itu Banyak banget Budayanya Gak kalah Jadi pariwisata itu Tidak hanya melulu Tentang alam Tentang alam Betul sekali Ada kerajinan disitu Iya ada kerajinan Ada Rumah-rumah Ada disitu Jadi itu harus Dimanfaatkan juga Sebagai anak muda Jadi jangan Hanya memanfaatkan Orang-orang Yang memang Di bidang itu aja Untuk mempromosikan Dan untuk memajukan Pariwisata kita Jadi sebagai Sebagai anak muda Kita juga harus Ikut serta Disitu Paling tidak Bantu dengan doa Kalau kita tidak bisa Membantu dengan Tenaga kita Bantu dengan doa Bantu dengan doa Jangan niat aja Tapi doa juga Niat tapi gak jalan-jalan Iya Karena kalau Sepenuhnya dilaksanakan Oleh pemerintah Itu mustahil Karena pemerintah itu Juga memiliki Keterbatasan Bukan hanya pariwisata aja Semua leading sector Jadi kita sebagai Anak muda Terutama Yang memiliki Semangat yang masih Menyalah-nyalah Menggebu-gebu ini Harus tetap mendukung Pariwisata kita Bukan hanya pariwisata Sebenarnya sih Semua Semua bidang Semua bidang harus kita Jangan kita siasakan Masa muda Seperti Mbak Rani bilang Oke terima kasih Banyak Atas waktunya Yang sangat Singkat Singkat padat Dan jelas ini Singkat jelas Terima kasih Terima kasih pokoknya Di tempat yang Sangat bagus ini Terima kasih banyak Kepada owner Dari Klasik Cafe and Shop Atas Keluangannya Memberikan kami Waktu untuk Mengadakan podcast Di sini Terima kasih juga Kepada Sekah-sekah yang Berada di balik layar Seperti Oh ya Kunjungi juga Channel Youtubenya Sasak Movement Yang congkak itu Sebenarnya tadi Dia tidak mau disebut ya Karena Subrekernya Sudah melampaui Juta-jutaan Katanya Dan Ada channel Youtube juga Oh channel Youtube Belum ada Belum ada Channel apa dong Channel TV aja Enggak sih Ada channel Khusus vlogger wisata Vlogger wisata Itu di Di Youtube Oh di Youtube Oh itu Selapan TV punya ya Bukan Khususus Kita sendiri yang buat Oh gitu Kalau TV beda Jadi jangan lupa Juga di Cari-cari tuh Di scroll Vlogger wisata ya Vlogger wisata Vlogger wisata Langsung di subrek Tekan tombol bellnya Jangan lupa Ditonton juga Biarpun Baru muncul iklan Jangan di skip dulu Lihat dulu isinya Karena disana Silahkan promosi Ada apa disana Di vlogger wisata itu Banyak banget Dari wisata budaya Wisata alam Wisata kuliner Juga akan menyusul Itu banyak banget Tentang pariwisata Yang ada di Lombok Timur Khususnya Khususnya Di Lombok Timur Ada beberapa juga Yang di luar Itu Jangan lupa Ditonton Sebagai menambah-nambah Wawasan Siapa tau Ada yang Belum tau Lokasi wisata Yang ada di Lombok Timur Bisa dijelajahi langsung Disitu kita Udah jelasin Lokasinya dimana Bisanya dateng Kapan Waktunya Udah ditentukan Kayak gitu Dan mungkin ada Beberapa paket-paket Wisata juga Yang sudah dijelaskan Disitu bisa Langsung ditonton Di channel Vlogger Wisata Jangan lupa di like Subscribe Like dan subrek Oke jangan lupa Di like dan subrek Juga channel Youtube-nya Inna Fier Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Halo guys Dengan lupa Like, comment, subscribe Channel Youtube Inna Fier Thank you Bye bye